Intro Ya, bisa kita lanjutkan lagi diskusi kita soal bagaimana sebenarnya strategi atau apa jurus-jurus yang akan diberikan oleh kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia. Oke, tadi kita sudah bicara seperti apa persoalan ketika itu mungkin dana politik yang mahal, kemudian soal transparansi, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya ketika kita penindakan, tapi juga ada yang paling besar dan paling penting dan saat ini yang dirasakan Indonesia itu paling kurang adalah seperti apa pencegahan. Nah itu, tadi kita juga sudah selesaikan, tapi bagaimana juga memberikan efek jerah? Kalau tadi Mas Atan mengatakan efek paling jerah itu adalah ketika koruptor itu mereka dimiskinkan, seperti itu dirampas asetnya. Nah ada tidak strategi yang terpikirkan oleh kedua pasangan calon ini, apa strategi yang paling mumpuni untuk bisa merampas harta-harta para koruptor ini yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar? Dari Pak Nisar dulu. Ya, makanya tadi dari awal sudah disampaikan dari penjelasan program bidang hukum HAM, ada beberapa visi misi Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau sampai ada pejabat yang sekelas pejabat BUMN atau juga pejabat pemerintah melaksanakan korupsi, dia dihukum seberat-beratnya dalam hukuman badan ya. Tapi bukan hanya dihukum seberat-beratnya, kita juga harus mengambil aset sebanyak-banyaknya. Ini yang belum dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dari beberapa kasus, misalnya kasus BLBI, kasus-kasus besar lainnya, sampai hari ini belum ada pengembalian aset yang seberat-beratnya atau sebesar-besarnya. Tapi pengembalian aset ini kan juga seringkali terbentur dengan undang-undang yang ada, walaupun kita punya undang tindak-undang pencucian uang seperti itu, ataupun yang lain-lain yang bisa digunakan. Makanya Pak Prabowo tadi menyampaikan di salah satu di bidang korupsi itu ada memperkuat empat lembaga yang saya sampaikan tadi. Saya pikir dengan jaksa agung yang bersih, kehakiman yang bersih, kepolisian yang bersih, dan juga KPK yang bersih bersinergi, mereka berniat bersama-sama untuk mengambilkan pengembalian aset negara. Jadi ini yang menjadi masalah, yang menjadi perdebatan, dan insya Allah nanti tanggal 17 akan disampaikan oleh pasangan kita bagaimana cara mengembalikan aset yang sebanyak-banyaknya yang diambil oleh koruptor itu, yang tidak melanggar terhadap undang-undang. Jadi sudah disiapkan itu caranya seperti apa? Sudah disiapkan. Bocoran dikit? Ya, cara-caranya saya sampaikan tadi biar beliau berdua yang menyampaikan. Tapi pada intinya, apapun yang menjadi visi-misi yang terbaktul ini harus dilaksanakan seutuhnya. Artinya, dan maksud dilaksanakan seutuhnya, siapapun, kita tidak akan tebang pilih. Jadi, siapapun koruptor, baik itu di level manapun, ya harus dihukum yang seberat-beratnya. Asetnya kita harus ambil sebanyak-banyaknya. Jadi saya pikir, dari sekarang Pak Probo dan Pak Sandi juga harus memikirkan bagaimana ini juga berlangsung dari level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten. Bahkan sampai pada pemerintah desa. Sehingga uang yang terus kumpul diakumulasi di darah desa, kemudian juga di provinsi, kota, dan juga di pusat bisa digunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan visi-misi selama 5 tahun, bila-mana beliau terpilih sebagai capres dan no pres. Oke, kalau Pak Diter nggak mau kasih bocoran, seperti apa strateginya kalau dari Ibu Lena? Ya, penting ya mengedepankan yang namanya pemberantasan, tetapi didahului dengan pencegahan. Dan itu harus dibangun melalui sistem politik dan sistem sekaligus budaya hukum, untuk memungkinkan pemberantasan dan pencegahan itu terjadi. Yang mungkin juga perlu dilakukan terobosan, selain pelaku korupsi itu kan sekarang sudah ada dikenakan perampasan hak politik. Jadi, perampasan hak politik, kehilangan hak politik itu juga sesuatu hukuman yang memberi cukup efek jera kepada mereka. Tapi kalau soal perampasan aset mereka yang sebenarnya dikatakan tidak hanya oleh Mas Atan, tetapi juga banyak pihak bahwa itu jauh lebih menakutkan untuk para korupsi. Di samping itu ada juga undang-undang yang mesti kita dorong, yaitu pembuktian terbalik. Jadi, perampasan aset dan juga pembuktian terbalik kan juga harus sebelum dia, misalnya tiba-tiba dia bisa memperoleh sesuatu, sementara kalau kita lihat, kita secara logika saja gajinya atau honor yang diterima itu tidak memungkinkan dia menerima atau memiliki aset yang begitu banyak. Jadi, itu yang akan didorong oleh? Ya, harus ada, harus ada, ya kita akan pastikan kepada Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin bahwa tadi pemberatan hukuman terhadap pelaku korupsi yang tadi pemiskinan, perampasan aset, kemudian perampasan hak politiknya, sekaligus juga membentuk undang-undang pembuktian terbalik, itu salah satu pintu masuk untuk mencegah terjadinya korupsi, termasuk juga tadi komitmen dari partai-partai politik yang ada di parlemen, untuk ketika nanti membahas undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu, ya dibuat aturannya... Apa sih yang menjadi kendala saat ini yang dihadapi oleh pemerintahan Pak Jokowi saat ini untuk bisa mendorong adanya si undang-undang itu perampasan aset? Ya, ini kan undang-undang kan dibentuknya pemerintah bersama anggota DPR, jadi kalau pemerintah sudah pasti punya komitmen seperti itu, tetapi yang belum sama ini kan teman-teman di parlement, Nah, kalau teman-teman di parlement, yang itu juga harus kita dorong kepada pemerintah ya untuk segera membuat apa namanya, itu kan yang namanya pembentukan undang-undang bisa dari usul pemerintah, bisa juga inisiatif dari parlement. Dan ini akan menjadi presiden yang sangat baik tentunya bagi pemerintahan siapapun itu ketika mereka berani mengusulkan itu. Iya, dan itu salah satu yang mesti kita prioritaskan, Mbak, untuk menimbulkan efek jera sehingga mereka yang dimiskinkan ini tidak menjadi contoh ya. Jadi, setelah hampir 5 tahun lah sekarang sudah melihat bahwa ini memang sudah saatnya ketika Pak Jokowi menang, misalnya Pak Jokowi menang nanti bahwa ini akan menjadi prioritas seperti itu. Iya, insya Allah, karena kan kita juga sudah mendiagnosa ya. Oke, saya ke Mas Atan-Mas Atan. Apa saja sumber-sumber permasalahan. Oke, kalau misalnya seperti itu, ini akan menjadi jalan keluar ketika misalnya siapapun yang menang mendorong adanya undang-undang perampasan aset ini untuk memastikan lagi bahwa koruptor itu tidak akan seenak ya seperti itu. Iya, sekali lagi kan kalau kita bicara soal strategi dan skenario pemberantasan korupsi, itu ada 4 hal yang setidaknya dilakukan secara paralel. Kita kan selalu berdebat, mana sih yang harus diprioritaskan, pencegahan atau penindakan gitu ya. Padahal kedua-duanya penting, secara bersamaan harus dilakukan. Tidak boleh ada yang satu mengalahkan yang lain. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya Singapura saja, yang IPK-nya itu tadi sudah ditunjukkan 84 dan menjadi salah satu dan satu-satunya negara di Asia yang menduduki peringkat 10 besar di dunia yang dianggap paling bersih, itu justru KPK-nya di sana, CPIB-nya itu fokusnya itu pada penegakan hukum. Tapi kemudian ketika mereka telah mendiagnosa, mereka muncul dengan rekomendasi yang setelah itu dieksekusi oleh eksekutifnya. Nah, kalau Hongkong itu kombinasi sebagaimana yang kita punya di KPK. Nah, kalau KPK di Indonesia itu kan memang punya berbagai macam fungsi dan kewenangan. Akan tetapi KPK itu hidup dalam lingkungan politik yang besar. Dia tidak menjadi penentu dari strategi-strategi pemberantasan korupsi. Karena keputusan-keputusan dan kebijakan itu tetap ada di eksekutif dan ada di legislatif. Nah, oleh karena itu perlu ada upaya-upaya untuk mengkonsolidasi kekuatan ini sehingga upaya-upaya pemberantasan korupsi, usulan-usulan strategi dan rekomendasi dari institusi yang memang punya ekspertis di bidang itu, yaitu KPK, itu bisa kemudian direspon secara positif oleh eksekutif. Nah, saya cuma mau menggarisbawahi satu hal, bahwa untuk menimbulkan efek jerah itu paling tidak dua syaratnya harus dipenuhi. Satu adalah ketika orang melakukan korupsi, dia itu terdeteksi dimanapun dia berada. Nah, sekarang ini kita mengandalkan KPK. Ada OTT KPK, ada OTT KPK. Kadang-kadang kepolisian melakukan OTT juga, tapi Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke. Juga ada pusat yang terdiri dari KL, terdiri dari berbagai macam institusi yang ini sepertinya belum berjalan efektif. Nah, ketika orang merasa bahwa OTT KPK itu adalah probabilitasnya kecil, ya orang akan tetap melakukan korupsi. Nah, yang kedua adalah ketika resiko melakukan korupsinya itu besar dibandingkan dengan apa yang dia dapat dari korupsi itu. Karena korupsi itu kan sebenarnya kejahatan kalkulasi. Saya dapat apa dari praktek ini. Nah, ketika resikonya diperbesar, maka orang akan menghitung ulang apakah akan melakukan korupsi itu. Akan melakukan hal itu apa tidak. Baik, tentunya kita sama-sama akan menunggu seperti apa tanggal 17 nanti. Mudah-mudahan nanti akan ada program-program yang jauh lebih konkret yang mungkin bisa disampaikan oleh kedua pasangan ini. Dan masyarakat setidaknya bisa mengukur. Dan masyarakat setidaknya bisa mengukur. Seperti apa komitmen keduanya dalam upaya pemberantasan korupsi. Siapa yang punya strategi paling baik seperti itu. Terima kasih, Bulenia. Terima kasih juga, Mas Atta. Dan terima kasih juga, Pak Anizar, sudah datang bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah peran-peran tali kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi at berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini. Undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.